Hadirin yang kami hormati, di hadapan Bapak dan Ibu peserta telah hadir, manajemen dari perseruan. Untuk itu, izinkan kami menyapa yang pertama kepada Ibu Vera Iflim, selaku Direktur. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Ibu Kesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Selanjutnya, izinkan kami menyapa kepada Bapak Raymond Yonarto, selaku Korporate Sekretari. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, terima kasih. Salam sehat, terima kasih Pak. Selanjutnya, izinkan kami menyapa Bapak Rudy Budiarjo, selaku SVP Investor Relations. Pak Rudy, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Rudy, juga hadir dari tempat terpisah, Ibu Hera F. Harin, selaku EVP Corporate Communication. Ibu Hera, selamat pagi Ibu Hera. Selamat pagi, Assalamualaikum Kesia, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Hera. Bapak dan Ibu beserta, selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal Bapak Ibu penanya. Yang selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja, kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Dan kepada Bapak dan Ibu manajemen, kami persilahkan. Terima kasih. Boleh saya mulai dengan outlook dari kami. Itu ada di halaman 4. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Kalau kita memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ada di slide 4, salam ditayangkan. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal ketiga untuk Indonesia itu dikisaran 4,94. Untuk outlooknya sampai dengan akhir tahun ini, kami memperkirakan pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi kita ada dikisaran 5%. Nah, kita menyimati juga yang sangat kita syukuri adalah pertumbuhan FDI. Sampai per September 12,7%. Ini sangat membantu, tentunya bagian dari pendorong daripada investasi dan pertumbuhan ke depan. Untuk BI rate hari ini, estimasi kami sampai dengan akhir tahun ini yang tinggal sebulan, kami estimasi BI rate akan dijaga dikisaran 6%. Dan memasukkan tahun depan, ini kita juga harus menyikapi juga bagaimana pergerakan atau movement daripada FED. Kita melihat bahwa dari pemaparan dari FED yang terakhir, kita bisa melihat bahwa FED menjaga dikisaran 5,25 sampai 5,5%. Ini juga menimbulkan spekulasi bahwa high rate cycle itu sudah selesai. Sehingga ada juga spekulasi bahwa tahun depan FED akan mulai menurunkan bunga di parut tahun atau sebelum akhir tahun. Estimasi pasar saat ini di 25 sampai 50 bips. Nah, biasanya kalau bunga itu turun, itu juga bagus untuk kita. Karena kalau bunga turun, biasanya korelasinya ya seolah melemah. Sehingga kita harapkan juga rate balance kita itu improve rupiah, terjaga dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami estimasi jika itu terjadi, BI ada room untuk cut rate tahun depan, bisa 25 sampai 50 bips. Nah, jika tidak kondisi ekonomi di US seperti hari ini tetap bagus, inflasi terjaga tinggi, mungkin kita bisa estimasi juga high for longer. Not higher, tapi high for longer. Jadi, ini yang saat ini merupakan outlook daripada kami. Kalau saya boleh pindah dengan cepat ke halaman nomor 7, ini adalah pertumbuhan daripada industri perbankan sampai dengan bulan September. Kita tahu pertumbuhan credit di industri September itu 8,7 persen, BCA 12,3. Nah, melihat pertumbuhan rek-rekok BCA, kami selalu menjaga di atas rata-rata industri. Gadaan sekitar untuk tahun ini tidak berubah 10 sampai 12 persen untuk pertumbuhan. Nah, mungkin kita akan close ya di kisaran 10 sampai 11 persen. Kita juga menyingkapi bagaimana pertumbuhan kasa di industri. Ini year to date, karena kalau sebentar lagi mendekati akhir tahun. Year to date, untuk industri kasa memang sedikit melemah, negatif 2,6 persen. Jadi, inilah profil daripada industri untuk 9 bulan tahun ini. Nah, bisa dibandingkan dengan pertumbuhan kasa BCA. Kita bersyukur pertumbuhan kita jauh di atas daripada rata-rata industri. Tentunya ini tidak terlepas daripada, nanti saya akan cerita juga, bagaimana strategi kami dari sisi juga digital dan payment. Dan bagaimana kita terus menjangkau lebih banyak nasabah karena customer base itu sangat penting dan dominan dalam juga pertumbuhan kasa ke depan. Saya boleh lontot ke slide nomor ke 10. Ini kisaran tadi sudah disampaikan di video singkat, saya tidak lama di sini. Ini adalah pertumbuhan kredit, pertumbuhan kasa BCA. 9 bulan bisa lihat year to date atau year on year, di mana semuanya itu kita di atas rata-rata industri. Dari sisi laba, BCA halaman berikutnya membukukan laba 25,8 persen untuk 9 bulan pertama. Jadi pertumbuhan tahun ini tidak terlepas dari pertumbuhan kredit, pertumbuhan kasa, pertumbuhan nasabah, dan transaksi. Inilah refleksi daripada pertumbuhan operating income BCA year on year, baris pertama kelihatan 18,2 persen. Halaman berikutnya adalah rasio keuangan penting. Biasanya investor suka melihat beberapa rasio keuangan yang penting. NIM BCA terjaga di kisaran 5,5 persen. Estimasi saya sampai akhir tahun juga di kisaran seperti ini. Jadi memang kita sudah melihat bahwa memasukkan paru waktu kuartal kedua, NIM itu sudah stabil. Sekiranya juga melihat LDR, BCA juga terus meningkat saat ini 67 persen. Nah yang menarik juga adalah mungkin para investor masih ingat, selama COVID, bank-bank itu merestrukturisasi portofolio kredit yang terdampak dengan COVID. Di mana sebelum COVID, portofolio ini bagus. Tapi selama COVID kita tahu nggak bisa berbisnis, work from home, business from home, sehingga cash flow perusahaan terdampak. Di sinilah kita bersyukur OJK mengeluarkan aturan namanya relaksasi kredit. Sehingga kredit yang direstrukturisasi selama masa COVID tidak langsung diklasifikasikan MPL. Tapi masuk kolektibilitas satu. Dengan kata lain, debit itu diberi waktu sampai cash flow-nya membaik, sehingga bank nanti bisa keluarkan dari kategori restrukturisasi. Nah ini terlihat di BCA. Pada tahun 2020, portofolio yang kita restrukturisasi selama COVID ditambah MPL-MPL sebelum COVID kan selalu ada ya. Di industri perbankan, di BCA kita juga ada. Kalau kita gabungkan, di 2020 itu peaknya di 19,8%. Tahun lalu, kelihatan di slide ini baris kedua dari bawah, tahun lalu bulan September 11,7%. Turun cukup bagus, tahun ini di 7,6%. Jadi kita salah satu bank yang turun sudah masuk ke single digit. Faktornya apa? Faktornya adalah recovery daripada ekonomi sejak pandemi ini selesai sampai sekarang. Itu sangat bagus untuk Indonesia. Terima kasih untuk pemerintah dan regulator juga. Ini sangat membantu cash flow daripada nasabah. Sehingga banyak sekali nasabah cash flow-nya itu back to normal. Sehingga bank keluarkan mereka dari kategori loan at risk. Kita estimasi akhir tahun ini, 7,6% ini akan bergerak turun ke mungkin di kisaran 7-7,1%. Tahun depan, untuk BCA kami masih estimasikan loan at risk ini akan membaik. Ini adalah satu indikasi yang bagus. Yang kedua, coverage ratio. Ini adalah cadangan yang dibentuk untuk loan at risk ini. Ada di kisaran 67% hari ini. Kalau bicara loan at risk ini adalah foto profil daripada kualitas kredit terutama untuk industri perbankan. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Yang kedua, para investor bisa korelasikan dengan baris kedua dari atas kelihatan namanya COC. Cost of credit. Ini adalah biaya kredit yang dibebankan ke rugi laba setiap tahun. Jadi ini adalah biaya resiko kredit, boleh dikatakan seperti ini. BCA sudah turun ke 40 BIPs. Tahun lalu 80 BIPs. Ini perubahan yang sangat substansial untuk BCA. Sebelum COVID-19, kita di 40 BIPs. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat ya, kita sudah back to pre-COVID level. Jadi ini adalah beberapa indikator yang saya mau katakan untuk BCA merupakan salah satu kinerja yang selalu kita jaga. Tadi Bukesnya sempat katakan kita itu IPO tahun 2000. Investor bisa lihat dari 2000 sampai hari ini. Track record pertama bagaimana BCA menjaga kualitas kredit itu selalu terjaga dengan baik. Kita tahu ekonomi ada kalanya bagus, ada kalanya juga menurun. Nah, disinilah tantangan setiap bank. Bagaimana bisa mengeksekusikan kredit itu dengan baik. Dan bersyukur BCA selalu menjaganya. Kalau bicara resiko kredit di bawah industri itu yang bagus ya. Kita selalu jaga di bawah industri. Inilah yang merefleksikan kinerja BCA selalu terjaga dengan baik. Yang kedua, yang baris berikutnya tentu rasio efisensi. Off to income ratio. Setiap bank efisensinya berbeda. Nah, untuk bank seperti BCA kita ada hampir 1.300 jaringan cabang. Hari ini kita bicara 30, hampir 39 juta rekening nasabah. Itu pertumbuhannya 17 persen Bapak Ibu. Kalau dulu menambah rekening, menambah nasabah, itu dengan membuka cabang. Bisa kebayang ya, kosnya pasti meningkat. Hari ini bisa buka rekening melalui mobile banking BCA, my BCA. Jadi ini juga terrefleksi pada saat bisnis bank. Hari ini di BCA, transaksi kita 99,6 persen itu melalui digital. Bisa internet banking, klik BCA, bisa melalui my BCA, atau mobile banking BCA, atau ATM, atau edisi mesin. Ya itu 99. Akhirnya, apa artinya? Buat BCA, cost to income ratio kita terus membaik. Kalau boleh ingat, 2019 sebelum pandemi ini. Cost to income ratio BCA di berapa ya? Saat itu di 43 persen Bapak Ibu. Jadi dalam 5 tahun ini, turun ke 33,6. Kalau mau bayang, bandingkan sedikit dengan bank di Amerika, mereka 60-an persen Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bank di Indonesia itu semakin hari juga semakin efisien. Inilah salah satu sejak rekam. Kinerja BCA dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. ROA kita di 3,6 persen, boleh bandingkan dengan bank-bank di ASEAN. Tidak usah jauh-jauh. Kita masih lebih tinggi. Tertinggi dari mereka. Apalagi return on equity. Capital untuk BCA, termasuk industri perbankan Indonesia, sangat baik. Artinya apa? Artinya karena Indonesia, kalau kita bicara bank industri Indonesia, salah satu yang membedakan kita dengan bank di ASEAN, Singapura, Malaysia, misalnya Thailand. Bedanya di mana? Gross story. Jadi kita terus bicara mengenai pertumbuhan kredit 10-12 persen. Tidak semua negara bisa bicara pertumbuhan itu. Oleh sebab itu, bank seperti BCA, kami terus menjaga kecukupan modal. Agar kita bisa terus tumbuh dan kita terus bisa membiaya pembiayanya lebih luas. Nah, saya dengan cepat tindak ke slide berikutnya. Saya sudah habis selesai biar kita bisa ada Q&A ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pertumbuhan daripada kredit by segment. Untuk BCA, kredit korporasi itu mendominasi 45 persen dari total bisnis kita. Ini bisa mengerti ya. Karena kita adalah bank swasta terbesar, kapital yang terbesar juga 200 triliun lebih. Sehingga peran kami di sektor korporasi itu semakin hari juga semakin signifikan. Inilah kita juga ikut dalam turut juga berperan untuk pertumbuhan ekonomi. Korporasi di September tumbuh 12,2 persen. Hal yang tidak kalah penting UKM. Yang nomor tiga tuh warna oranya. SMI. Kita tumbuh 16,4 persen. Kalau industri tumbuh berapa ya? Kemarin saya di update, industri itu tumbuhnya minus 8 persen. Kita tumbuh 16,4 persen. Nah memang BCA terus berkomitmen. Terutama dalam tiga tahun terakhir ini kita tambah terus ke officer di cabang-cabang. Besis untuk UKM. Agar pertumbuhan UKM kita yang disebut retail banking ini terus bisa lebih baik lagi. Nah kalau tumbuh 16,4 persen, industrinya minus. Artinya BCA meningkatkan pangsa pasarnya. Nah bagaimana consumer loan tumbuhnya tidak luar biasa. 14,4 persen. KPR 11,5 persen. Kita salah satu sertinggi di industri. Jadi kalau para investor melihat KPR, ini adalah salah satu yang cukup mendominasi pertumbuhan kita. Kemudian pertumbuhan roda 4, 22 persen. Dengan cepat saya ingin pindah ke slide 18. Ini adalah channel, mungkin Bapak-Ibu sangat familiar, investor familiar. Ini channel yang sebenarnya kita selalu investasi untuk melayani para nasabah. Tanpa sadar ya, channelnya cukup banyak. Termasuk Halo BCA, yang kita sebut contact center. Ini adalah customer service kita yang melalui video dan sebagainya kalau nasabah tidak mau ke cabang. Nah inilah rekod kita, jumlah nasabah ini nasabah. Jumlah rekening di sampingnya, 39 juta. Pertumbuhan 17 persen. Kemudian transaksi mobile banking, internet banking itu mendominasi 91 persen. 8 persen itu didominasi transaksi dari ATM. Selanjutnya, last slide. Untuk mobile banking, pasti ini gambar yang sudah tidak awam. My BCA diluncurkan 2021, kalau BCA mobile itu dari 2011. Jadi 10 tahun kemudian, akhirlah genesis atrasi baru. Dua-dua itu adalah pilihan nasabah. Ini adalah pertumbuhan transaksi di BCA. Yang pertama, tumbuh 30 persen. Mobile banking user BCA saat ini 30,8 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah nasabah kami, hampir semuanya sudah pakai mobile banking BCA. Jadi buka rekening melalui mobile banking terus tumbuh juga. Jadi kita juga baru luncurkan, tadi disampaikan ada pay later. Investor bisa lihat, kami juga meluncurkan investasi melalui Welma ada di My BCA untuk produk retail. Kita luncurkan akhir September, luar biasa animonya. Bisa membeli reksadana Rp10.000, bisa membeli FR Rp1 juta, bisa membeli Indon Rp1.000. Nah, saya ngamatin satu bulan transaksi Rp40 juta, Bapak-Ibu, hanya melalui Welma ini. Jadi inilah bagaimana kami terus menyingkapi pertumbuhan dan kebutuhan nasabah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan kami coba bacakan Bapak-Ibu manajemen. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Rashid. Ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana BCA merespon terkait perkembangan bank digital. Dan pertanyaan yang kedua, apakah prioritas segmen yang tetap jadi sasaran BCA, baik saat terjadi krisis pandemi atau potensi krisis ekonomi ke depan. Kami persilahkan untuk pertanyaan ini kepada Bapak dan Ibu manajemen. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya Pak Muhammad Rashid untuk pertanyaannya. Perkembangan bank digital. Kalau kita bicara transaksi digital, itu bukan satu keniscayaan lagi. Tadi saya sampaikan, hampir 91 persen transaksi melalui mobile banking atau internet banking seperti klik BCA. Nah, tentunya BCA itu memposisikan sebagai bank hybrid. Bisa ke cabang, bisa melalui mobile banking. Kalau customer service mau nanya, minta bantuan, nanya-nanya banyak hal, bisa melalui hal-hal BCA tanpa perlu ke cabang juga. Jadi inilah positioning daripada bank seperti BCA, kita posisikan kita sebagai hybrid. Ada juga bank digital. Perkembangan bank digital hari ini, saya pikir karena pangsa pasarnya itu tidak bisa seluas bank yang hybrid, tentunya kemampuan melayang nasabah juga hanya bisa untuk segmen tertentu. Biasanya segmen retail. Dan menjangkau anak-anak muda. Nah, hari ini dengan digital, sebenarnya semua bank juga sudah punya mobile banking, bisa buka rekening. Jadi saya melihat tantangan untuk bank digital adalah bagaimana berkompetisi dengan hybrid bank yang punya ekosistem jauh lebih luas dan pun kemampuan melayani melalui berbagai channel. Jadi memang itu bukan sesuatu yang mudah, harus bersain dengan berbagai channel, sehingga bank digital juga harus juga bisa bagaimana menarik ya nasabah untuk bertransaksi. Menurut saya itu satu tantangan juga. Belum bicara kredit. Jadi itulah pertama. Kedua segmen. Segmen yang kami lihat adalah, kami melihat segmen itu tetap berpotensi ya. Dan apakah kita merubah enggak? Karena BCA sudah meng-cover semua segmen sebenarnya untuk Indonesia. Prioritas kita mana? Prioritas untuk semua segmen itu sama. Korporasi, UKM, consumer, semuanya sama. Jadi kita harapkan semua segmen itu bertumbuh. Kenapa? Karena kami percaya pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlanjut. Yang kedua, banyak kita jarang bahas adalah, pertumbuhan GDP per kapita. Hari ini dikisaran 5.200 USD. Kita estimasi 2030, enggak lama dari sekarang, itu mencapai antara 8.000 sampai 10.000 USD. Bisa dibayangkan, kalau ini bertumbuh, tentunya pertumbuhan dari middle class juga bertumbuh. Kebutuhan untuk pembiayaan konsumsi ataupun untuk bisnis, saya percaya akan terus meningkat. Jadi, kami sangat optimis dengan pertumbuhan 5 tahun ke depan. Terima kasih, Ibu Vera. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini ditujukan langsung ke Ibu Vera. Ibu Vera dari Anonymous Attendee tidak menyertakan nama dan asal. Ibu Vera, kapan tampilan klikbca.com, klik BCA Business diperbaharui agar lebih segar? BCA Mobile hampir tidak pernah berubah tampilannya. Kapan ada penyegaran? Kami persilahkan, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak Anonymous. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau boleh tadi tampilkan slide nomor 18 ya. Tolong boleh di... Kalau untuk... Nah, 19, sorry. Nah, kalau untuk BCA Mobile... Maaf, satu slide lagi. Nah, BCA Mobile, yang lama itu yang kanan tuh. Yang katanya waktu di desain itu benar-benar dipikirin. Jadi, kalau kita pencet, MBCA itu pas dengan ujung jari kita. Jadi, jarinya gede, jarinya kecil, selalu pas. Tidak akan meleset. Sampai dipikirin seperti itu. Nah, ini usianya sudah 12 tahun. Tetap mudah dipakai. Karena yang ditawarkan itu kemudahan. Tidak ribet. Tulisannya juga besar. Sudah pasti hafal deh menu-menu yang mana. Nah, yang baru ini. Yang sebelah kiri namanya MyBCA. Ada Wellman. Anda bisa lihat mutasi rekening setiap hari dan sebagainya. Dan macam-macam bisa di dalam. Tentu ini lebih advanced dibandingkan BCA Mobile. Suka yang mana? Pilihan. Saya masih pakai dua-dua. Karena yang lama sudah hafal. Kalau untuk transfer, itu kan mudah sekali bisa di dua-dua. Jadi, ini sudah kita lunturkan. Apa yang kita kerjakan. Seperti highlight di bawah. Kita terus tambahkan fitur. Tapi fitur yang cocok untuk nasabah. Karena kalau kebanyakan fitur kurang dipakai, juga tidak ada gunanya. Jadi, kita tidak terlalu mempromosikan last star. Kenapa? Last star itu bisa beli tiket mengalami MyBCA, pesan hotel, belanja. Tapi kalau behavior nasabah. Kalau mau beli tiket, Anda langsung ke e-commerce yang jual tiket. Bisa dibandingkan tiket kan. Tinggal pada saat mau membayar, saya pakai BCA. Jadi, memang posisi mobile banking bank dengan e-commerce ada bedanya. Nah, yang kedua, klik BCA nih. Pertanyaan bagus. Klik BCA. Kapan ya yang lebih segar keluar? Tanggal tahun depan. Tahun depan kita akan keluarkan internet banking BCA yang baru. Hari ini lagi pilot dengan beberapa nasabah dari korporasi. Jadi, rencananya itu kota satu tahun depan. Ditunggu tanggal mainnya. Saya yakin akan segar dilihat penampilannya ya. Fiturnya banyak. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ibu Dia Hesti. Pertanyaannya satu saja. Apakah My BCA dan BCA Mobile akan tetap dipertahankan keduanya atau salah satu akan dihilangkan? Kami persilahkan, Ibu Bapak Ibu. Oh, terima kasih Ibu Dia. Sampai saat ini, akan tetap dipertahankan dua-duanya. Karena pilihan nasabah. Nah, menarik juga nasabah BCA. Boleh ditayangkan tadi slide 19. Yang pakai BCA Mobile dan yang pakai My BCA ini, memang sudah 30,8 juta tuh mobile banking user. Kebayang ya, kalau 30 juta user ini disuruh pindah ke satu platform. Belum sesuam semuanya suka. Dan ada nasabah usia 17 tahun, ada loh, nasabah 90 tahun. Yang masih pakai mobile banking BCA. Jadi, pilihan ada pada nasabah. Suka yang mana? Ya, silakan mau pakai yang mana. Mau campur-campur juga silakan. Yang pasti aman untuk bertransaksi. Jadi, ini jawaban kita, Ibu Dia. Jadi, Anda boleh pakai yang mana saja. Ini akan tetap eksis dua-duanya. Baik, semakin banyak pertanyaan yang masuk, Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Andrew Wijaya. Apakah ada rencana pembagian dividen yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya? Kami persilakan, Bapak Ibu. Oh, iya. Sebelum saya jawab, tadi Ibu Hera mau sampaikan sesuatu. Oh, iya. Terima kasih Ibu Vera. Sedikit saja penambahkan disampaikan Ibu Vera tepat sekali. Bahwa dalam jangka waktu dekat dan menengah, kita akan mempertahankan MyBCA dan juga mobile banking. Di satu sisi, kita juga merasa ini menjadi salah satu migrasi risiko. Dan juga melakukan diversifikasi selera dari nasabah sesuai dengan segmennya. Jadi, migrasi risiko juga menjadi pertimbangan kita untuk mempertahankan dua aplikasi tersebut. Terima kasih, Ibu Vera Keizia, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Ibu Hera Efharin, EVP Corporate Communication. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Yang tadi sudah sempat diberikan. Pertanyaan dividen selalu ditanyakan, Pak Imbesok. Nah, BCA di bulan Desember akan membagikan interim dividen. Tidak banyak bank yang bayar interim dividen. BCA sudah lakukan ini sudah lama sekali. Pembagiannya akan dibayarkan tanggal 20 Desember. Jadi, lumayan nih. Selain dapat THR atau dapat yang lain, dapat juga dividen dari BCA. Apakah ada rencana dividen lebih besar? Kredit bertumbuh, dividen per share selalu bertumbuh untuk BCA. Makanya untuk manajemen, kami selalu menjaga kinerja yang baik. Pada saat ekonomi lagi kurang baik, contohnya masa COVID-19 itu memang masa yang sulit buat kita semua. Tapi itu juga masa-masa ujian buat semua bankir. Sebagus apa sih membukukan kredit? Jadi, kita bersyukur di BCA. Selama masa COVID-19, kualitas kredit kita juga terdampak. Tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri dan sekarang sudah membaik dengan cepat. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kinerja. Karena kalau kredit banyak macet, pasti kinerjanya terpengaruh. Nah, itulah sebabnya kami juga bisa menjaga dividen per share daripada BCA. Itu ada di halaman berapa ya dividen per share kita? Bisa dilihat bahwa dividen per share itu juga selalu menekan. Jadi, kita harapkan juga payout ratio-nya improving dari tahun ke tahun. Jadi, inilah track record daripada dividen per share. Mas Andrew, ini yang saya sebutkan yang warna hijau ini loh barcatnya. Jadi, kelihatan 2020 sedikit menurun karena itu masa COVID-19. Tapi sedikit saja. Setelah itu, sudah meningkat. Jadi, luar biasa ya. Nah, 32% kalau yang selalu menerima dividen dari 2018 hingga sekarang. Lumayan investasi di mana? 32%. Coba lihat ROE. Nah, sebelahnya. Return on equity BCA itu 23,5%. Untuk investor artinya apa ya? Artinya, setiap 1 rupiah yang ada tanamkan di BCA sebagai modal, returnnya 23,5% untuk 9 bulan. Mau cari di mana, Bapak Ibu? 23,5%. Kalau di depositor, ya kecil. Biar beli reksadana, mudah-mudahan dapat segini. Tapi ini adalah konsisten. Jadi, investor selalu ada yang investasi yang buat nabung. Investasi yang buat daily trading, in and out. Jadi, Anda bisa pilih-pilih. Kan tidak semua ditaruh dalam one bucket. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin dari Satya Cahya Limas. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi era digital, bagaimana kesiapan BCA dalam menanggulangi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi di era digital saat ini. Misalnya, kebocoran data digital nasabah, kemungkinan cyber attack, atau backup data dalam keadaan emergensi ataupun bencana. Kami persilahkan, Ibu Feran, Bapak-Ibu manajemen. Iya. Jadi, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih, Mas Satya, untuk pertanyaannya. Sekalian, nanti kami mau menuruskan juga. Ada berita terakhir mengenai, MyBCA-nya terserang virus. Itu tidak benar, Bapak-Ibu. Tidak benar berita bahwa MyBCA, mobile banking BCA terserang virus. Nah, bagaimana BCA menyingkapi hal-hal kebocoran data, cyber attack, yang namanya attack itu bisa setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan backup data. Tentunya, kami juga menerapkan best practice untuk BCA. Bagaimana untuk backup data dan sebagainya. Sekarang backup data tidak cukup satu tempat. Jadi, ada dilakukan beberapa strategi, baik front air, middleware, dan BN-nya, dan sebagainya. Investasi BCA, khusus untuk cyber security. Kalau saya lihat, 2022, 2023. Dari 2021, 2022, 2023, ini sudah naik lebih dari 3 kali lipat. Jadi, investasi kami juga terus dilakukan dari sisi teknologi, dari sisi analitik data, dari sisi penggunaan. Ada istilahnya emerging technology. Seperti AI, itu juga kami pakai bagaimana juga untuk melakukan analitik terkait dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan, untuk melihat transaksi yang mencurigakan, dan sebagainya. Saya pikir untuk BCA, investasi di era e-digital ini adalah keharusan. Nah, ini dapat dilakukan karena modal BCA-nya juga tinggi. Salah satu yang tertinggi. Dan juga kami terus melengkapi kemampuan daripada tim kami, dari sisi IT, dari banyak hal, untuk terus bagaimana kita bisa menjaga juga keamanan dalam bertransaksi. Ini saya tambahkan. Bu Hera, ada yang mau ditambahkan? Bu Hera, silakan. Terima kasih, Bu Vera, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin menambahkan sedikit, tadi yang disampaikan di Bu Vera sudah betul, bagaimana komitmen kita, investasi kita, kapasitas kita untuk IT juga sangat konsisten kita lakukan. Selain itu, kita juga ingin menyampaikan kepada nasabah kami, bahwa informasi tadi seperti yang disampaikan di Bu Vera, bahwa ada virus di aplikasi itu, kami pastikan tidak benar informasinya. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa informasi terakhir bahwa terjadi kebocoran data itu tidak benar. Justru pelaku yang sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib mengakui bahwa data yang disampaikan tersebut berasal dari salah satu aplikasi finansial pinjaman online. Dan kami ingin memastikan Bapak-Ibu kembali mengedukasi Bapak-Ibu agar yang pertama tidak men-share, membagikan data-data rahasia, OTP, password kepada siapapun dari orang-orang terdekat Bapak-Ibu, baik itu pasangan, asisten, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau Bapak-Ibu tidak mendownload aplikasi-aplikasi bajakan, yang biasanya mungkin suka tergoda gitu ya, karena kemudian melakukan download di aplikasi device, ini bisa menimbulkan malware di device Bapak-Ibu, sehingga muncullah pesan-pesan virus dan lain sebagainya. Karena informasi terakhir, virus tersebut justru muncul dari device Bapak-Ibu. Sehingga kembali kami ingin menyampaikan, apabila ada informasi-informasi yang dirasa janggal, kemudian tidak sepatutnya, silakan menghubungi Halo BCA di 1500888, kami akan segera mengklarifikasi dan membantu Bapak-Ibu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sesuai tagline kami. BCA senantiasa di sisi Anda. Kami menghimbau agar tidak langsung percaya dengan social engineering, psikologi engineering seperti itu, untuk membuat Bapak-Ibu men-share data-data pribadi. BCA tidak pernah meminta data pribadi rahasia, Bapak-Ibu, kapanpun, dimanapun. Demikian tambahan dari saya, Ibu Vera. Terima kasih, Keizia. Terima kasih, Ibu Vera. Ibu Vera, bagaimana? Aman? Cukup? Cukup, cukup pertanyaannya. Oke, Bapak-Ibu, terima kasih. Ibu Vera, terima kasih. Ibu Vera, terima kasih. Juga terima kasih kepada Bapak Raymond dan Bapak Rudy. Dan Bapak-Ibu peserta, demikianlah berakhir sesi tanya-jawab dari Public Expose PT Bank Sentral Asia TBK. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin belum dapat terjawab, tapi mungkin Bapak-Ibu peserta, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta bisa menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT Bank Sentral Asia TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk mempersilahkan kepada Ibu Vera Iflim, selaku Direktur dari PT Bank Sentral Asia TBK, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Ibu Vera, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Kita tahu saat ini kita memasuki tahun politik. Dan tahun depan kita akan semuanya ikut pemilu. Dan Indonesia kita ada beberapa kali pemilu untuk yang daerah dan provinsi. Nah, kalau kita menyangkapi setiap negara, memasuki masa-masa tahun politik seperti saat ini, biasanya pertumbuhan agak melambat, termasuk permintaan kredit. Tapi biasanya setelah pemilu, itu pertumbuhan akan kembali. Yang kedua, kita juga melihat government spending untuk kegiatan pemilu juga pasti akan besar. Dan tahun depan bisa sampai dengan bulan November. Ini juga akan membantu mendorong juga pertumbuhan daripada konsumsi di Indonesia. Jadi kami tetap optimis melihat ekonomi tahun depan. Kalau masih ingat, awal tahun ini banyak prediksi ekonomi Indonesia akan gloomy istilahnya. Nah, ternyata sampai akhir Desember, kita baik-baik saja. Tidak seperti yang diperkirakan. Itu kita bersyukur. Jadi, kami dari BCA, kami juga akan proyeksikan pertumbuhan bisnis terus berlanjut. Tahun depan, kami perkiran pertumbuhan kredit juga akan terus berlanjut. Pertumbuhan nasabah, investasi kami di teknologi, kita akan terus lakukan. Jadi, terima kasih untuk kepercayaannya kepada BCA dan juga sebagai calon investor atau investor pemegang saham di BCA. Sampai jumpa. Sampai jumpa.